Asisten 3, Segda Kebumen Mohamad Arifin, beserta Kajari Kebumen Fajar Sukristiawan, Inspektur dan Kepala OPD mengikuti rapat koordinasi penanda tanganan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP dengan aparat penegak hukum APH terkait penanganan laporan atau pengaduan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara virtual di Ruang Arung Binang Komplek Pendopok Kabumian, Rabu 25 Januari 2023. Rakor diawali dengan penanda tanganan kerjasama atau MOU antara Kementerian Kepala Kejaksaan Negara RI. Dalam rakor tersebut, Inspektur Kementerian Kepala Tom Sitohir mengatakan pelaksanaan MOU ini untuk mewujudkan kinerja APIP dan APH yang lebih baik ke depan. Sementara itu, Jaksa Agung RI Burhanudin mengatakan penanda tanganan MOU dilaksanakan guna mensinergikan APH dan APIP agar tidak terjadi gesekan. Burhanudin juga berpesan kepada APIP dan APH agar tidak melakukan suatu hal menyimpang di luar tugas dan keunangan. Lebih lanjut, Kemendakri Tito Karnavian menjelaskan tentang peran APIP diantaranya melaksanakan pemeriksaan, mencegah pelanggaran dan memberikan pendampingan serta saran. Tito menegaskan bahwa APIP harus bisa mengawasi penggunaan anggaran sesuai arahan Presiden, di mana anggaran harus tepat sasaran dan efisien untuk pertumbuhan ekonomi. Rakor pun ditutup dengan launching aplikasi APIP. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.